Gempa bumi yang mengguncang Banten Jumat malam lalu dikabarkan terjadi di 47 km barat daya sumur Banten dengan kekuatan 7,4 magnitudo. Deputi Bidang Geospisika Muhammad Sadli mengatakan gempa susulan juga terjadi dua kali di jam 00.08 Sabtu dini hari dengan skala pertama 4,4 magnitudo dan kedua kali pada pukul 14.39 sore kemarin dengan kekuatan 4,5. Dan berikut wawancara selengkapnya. Sampai tadi 14.39 itu sudah dua kali. Jadi ada susulan dua kali. Yang pertama itu jam 00.08 dini hari ya. Itu skalanya itu 4,4. Kemudian jam siang tadi jam 14.39 itu 4,5 magnitudo. Jadi nurun ya. Turun. Dan kita terus pantau. Jadi BMKG terus memantau gempa-gepa susulan dan apapun yang terjadi. Dengan menggunakan semua sensor-sensor yang BMKG miliki. Sehingga gempa-gepa yang terjadi itu akan dipantau. Bukan cuma di yang gempa yang kemarin itu ya. Tapi di seluruh Indonesia kita pantau juga gitu. Ya kalau gempa susulan di sekitar situ. Biasanya kan kalau magnitudenya besar itu biasanya ada susulan. Tapi karena kondisi yang ada saat ini kan dia kan menghujam gitu ya. Kalau kita lihat atas lempengan itu. Ini lempenganya itu di dalam gitu. Masih di dalam sehingga tidak terlalu banyak after shocknya gitu. Buktinya sekarang kan dua. Masih dua ya. Kalau di tempat lain misalnya kayak di Lombok. Itu karena memang dia di atas ya. Bukan di dalam batuannya itu. Sehingga susulannya banyak. Jadi sudah ada dua ya. Sampai saat ini kita pantau. Dan saya pikir itu bagus ya. Kalau gempa susulan itu memang pelepasan energi ya. Pelepasan energi yang masih tersimpan gitu. Jadi rilis gitu ya. Kita bawa alat dari pusat ini, puslitbang itu ada tujuh. Portable seismograph ya. Tetapi yang lain yang sudah berangkat dari balai. Balai wilayah 2 BMKG itu sudah berangkat. Bawa alat juga. Portable juga. Kemudian dari Bandung juga ada. Itu ditempatkan di beberapa titik ya. Di beberapa titik itu. Tadi itu ada tujuh titik. Tujuh titik ada di sumur. Ada di pelabuhan ratu. Kita kan punya stasiun di pelabuhan ratu. Nah disitu ada. Ada di beberapa titik lah pokoknya itu di Manimping. Malimping ya. Malimping. Ada tujuh pokoknya ya. Nanti kita bisa diberikan lah ya. Saya dikahapkan semua gitu. Pokoknya ada tujuh titik. Dan terakhir kita akan libatkan taruna-taruna dari STMKG. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Besok akan bergabung sebanyak lima orang gitu taruna. Kita bergabung di pelabuhan ratu untuk melakukan sama-sama survei gitu. Di tiga menit pertama itu memang masih belum akurat sekali gitu loh. Jadi data dari sensor itu belum banyak yang masuk. Sehingga kita selalu ada sahabat dengan yang internasional juga kayak Jepang, kayak USGS. Ada namanya pemutahiran. Pemutahiran data. Data magnitude dan data kendalaman. Sehingga kita perlu bersabar lima menit, tambah satu menit misalnya ya. Jadi sudah banyak data yang masuk, sehingga ada pemutahiran. Contoh kemarin itu kan pertama kan 7,2 ya. Dengan kedalaman 10 kilometer. Tapi keluar tiga menit. Karena BMKG sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 2009, itu diperintahkan untuk seketika mengirim informasi. Jadi di sini yang dituntut itu ada kecepatan. Kecepatan untuk mengirim informasi, bukan akurasi. Akurasi bukan nomor satu, kecepatan dulu. Makanya kita ada pemutahiran seperti juga yang USGS, ada Jepang, JMA. Jadi setelah lima menit, enam menit ya, kira-kira satu menit kemudian, itu kan data sudah masuk banyak. Sehingga kita memutahirkan dari 7,2 kemarin jadi 6,9. Kan begitu. Dengan kedalaman 48 kilometer. Nah itu kan cukup menengah ya. Kedalaman menengah gitu. Jadi dan cukup lebar. Sehingga pada saat itu keluar pemutahiran itu, kita keluarkan langsung ke, dengan mengecek observasi segala macam, kita langsung ke peringatan dini 4. Yaitu pengakhiran dalam waktu setelah 2 jam. Setelah 2 jam kita akhiri gitu. Jadi 19.03 kejadian, kemudian 19.35 harusnya tsunami-nya datang ya. Kalau ada tsunami, potensi tsunami. Dan kalau tsunami terjadi, 19.35 harusnya sudah datang tsunami-nya. Tapi kita cek semua di tight gates dengan adanya pemutahiran tadi 6,9 dengan kedalaman 48 kilometer. Dan itu setelah 19.35 itu memang tsunami, tidak ada potensi tsunami. Setelah kita cek data-data tight gates yang di beberapa tempat ya, itu tidak ada sinyal anomali, tidak ada yang naik muka air laut, tidak ada, kita kerahkan semua stasiun BMKG yang ada di deksi-deksi dari situ dan di cek memang tidak ada perubahan tinggi muka laut. Sehingga kita menunggu sampai 2 jam, setelah itu jadi 21.35 ya. 19.35 sampai 21.35, di situ itu 21.35 kita adukkan. Lalu kemudian pengakhiran. Pengakhiran peringatan dini, bukan pencabutan. Kita keluarkan peringatan dini, ya kita harus akhiri. ya kita harus akhiri. Terima kasih. Terima kasih.